Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya barusan Pak Panji agak delay ya Mari kita berdoa bersama-sama Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Fari sudah Sepertinya Di tempatnya Azahara Bisa dikecilkan Itu ada Kendang-kendang tadi ya Kalau ada suara seperti itu Lebih baik dimatikan Terima kasih Oke Kalikus sekarang kalian membuka ini ya Tes Alhamdulillah 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 Oke Alhamdulillah Yang lain bagaimana Suara Pak Panji jelas atau bagaimana Jelas Buka alhamdulillah Buka alhamdulillah 119 Buka alhamdulillah Terima kasih Terima kasih nama berapa pak 119 oke nama nama 119 ya oke hari ini kita akan belajar kita akan belajar tentang cermin datar tipat-tipat ya tipat-tipat cermin datar, cermin cekung cermin cengbung dan dalam kehidupan sehari-hari ya sudah berapa yang mas? itu cerminnya 12 ya 12 oke kita lanjut mari kita baca bersama-sama ya kamu itu kamu baca dalam hati aja bapak yang baca jadi cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya cahaya pada dipantulkan cahaya teratur ketika benda yang permukaannya sangat rata lici dan menginap cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh yang teratur oke itu intinya ya sekarang kita langsung belajar aja Pak Pandi akan oke sebelum kita lanjut ya sebelum kita lanjut setiap cermin datar tepung maupun cembung itu ada sifat-sifatnya ya ada sifat-sifatnya Pak Pandi langsung share screen ini ini sementara ini enak begini apa enak begini ini begini begini ya oke oke sama bentuknya ini kamu sekaligus buka bupenanya ya kamu sekaligus buka bupenanya ini siap-siap ini biar layarnya enggak mati oke sekarang kita kejaminin datar apa saja sifat-sifat ini sama seperti yang di bupena ya jadi bayangan bayangan cermin apa namanya ukuran besar bayangan cermin datar itu sama tinggimu 140 cm maka di cermin tinggimu juga akan sama 140 cm begitu pula dengan apa ukuran besarnya ya lebarnya atau misalkan kurus atau pemung maka akan akan sama enggak mungkin kamu apa namanya apa namanya enggak tamunya bulat wajahmu bulat lalu kamu cermin pakai cermin ya tetap tetap bulat beda kalau kamu seperti kaca pakai apa aplikasi ada kan ya foto-foto itu ya beautiful camera ya halo 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 jadi seperti kalau pakai kamera-kamera kan bisa kan dirubah-rubah itu ya tapi kalau di cermin cermin datar itu adalah cermin yang jujur bisa di ibarat seperti itu ya cermin datar itu adalah cermin jujur tapi tapi ada ini ya yang kedua kenampakan bayang bayangan berlawanan dengan benda misalkan tangan kananmu ya menjadi tangan kiri oke kemudian bayangan bersifat semu atau maya oke lanjut bapak ditampilkan gambarnya orang aslinya kan yang ini yang mana yang lebih yang lebih terang ya sebelah kiri itu yang kemudian yang bayangannya itu yang yang H biasanya kalau kamu ke mana ke ke toko-toko pakaian kan ada cermin besar ya ya coba nanti kamu berkaca insya Allah akan sama semua itu di tempat tempat sandangayu atau di tempat senam atau gym disitu biasanya ada ada kaca besar ini sifat-sifat cermin ini yang tadi Pak Panci bilang jaraknya jika kamu berdiri di cermin satu meter maka jaraknya juga sama satu meter kamu menjauh apa kamu menjauh bayanganmu akan menjauh kamu mendekat maka bayanganmu juga akan oke ya ini contoh cermin datar nah ini siapa lagi bisa nih Rek siapa ini ini siapa ini jadi kalau kamu mau mau keluar mau keluar mau apa namanya mau mau keluarkan kita jantan dulu ya ya kita pakai cermin cermin datar oke ya yuk kita lanjut ke cermin cekung mas apa namanya gimana mbak halo coba mas mas akbar dibaca ini dibaca sifat-sifat cermin cekung di bukumu oke halaman 119 halo mas mas fahri ini ada berapa orang 12 12 ya oke mas mas akbar halo akbar halo akbar ada gak itu ada 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 oke bisa dibaca itu mas oke kayaknya ada masalah di sinyalnya akbar ya oke mas varis dibaca nomor 1 yang cermin cekung mbak ya ya yang cermin cekung nomor 1 ya jika benar berada dekat dengan cermin cekung bayangin benda bersifat tegak diperbesar dan semua dan selur atau maya maya kenapa mayanya dikit nomor ada 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 maya ya oke maya temu atau maya kemudian yang nomor 2 maya terkenal maya ya disebut-sebut maya ayo kemudian nomor 2 mas jika benda berada jauh dengan jenis cekung bayangan benda bersifat nyata atau sejati terbalik dan diperkecil oke diperkecil ya jadi ini 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 nanti pelajaran jadi kamu ingat-ingat ya jadi kamu ingat-ingat materi cermin cekung dan cermin cermin cembung itu akan ada terus sampai SMP sampai SMP nanti disana kamu akan latihan kalau cerminnya diameternya sekian panjangnya sekian jaraknya tingginya nanti itu bayangannya dimana jadi dari dekat kalau dekat halo mas sebentar ya kalau dekat kalau dekat bayangannya apa mas kalau dekat bayangannya terbalik ya kalau dekat bayangannya terbalik kalau dekat kalau dekat bayangannya tegak ya diperbesar semu ini gimana semu ini semu ini jadi bayangan bayangan kita itu kan kita yang nyata disini kita yang nyata yang yang sana itu kan bukan asli tapi bayangan kita itu artinya semu oke jadi sama jadi artinya artinya disana itu yang asli yang disini kan yang kitanya yang orangnya kan oke jika benda jauh dari cermin maka bayangan benda bersifat nyata ya terbalik dan diperkecil oke lanjut nah ini nanti hal seperti ini ini jadi hanya hanya cermin cekung yang mempunyai apa namanya banyak banyak ini ya banyak sifat-sifat tergantung tergantung letak benda jadi malah ada nggak ada bayangan jadi ada satu titik itu tidak ada bayangan nanti kamu nanti kamu kalau di SMC atau SMA akan tahu apa bedanya maya dan nyata pada jermin cekung kamu ingat-ingat deh nanti kalau udah SMP ini ini nanti kamu ingat-ingat aja SMP akan belajar pakai apa namanya pakai jangka pakai penggaris di titik-titik masih ingat itu cuma papan sendiri juga lupa itu SMP atau SMA kayaknya SMP kayaknya SMP ini ya ini kalau kamu ini sendoknya jangan sendoknya sayur ini ini kan kebalik berarti ini kalau kebalik berarti bendanya jauh coba aja kamu nanti ambil ambil jermin cekung sendok ya kamu dekatkan dengan mata jauhkan dulinan ngunung tapi cari yang cari sendok yang mengkilat nanti dia akan ada satu titik dia akan kebalik gambarnya tapi ada satu titik dia tidak kebalik sampai kemana ini jermin cekung punya sifat-sifat nanti punya punya manfaat gimana mas orangnya ke spiderman malik malik atau pernah kita atau pernah ada yang ini ya ke rumah rumah kebalik ada ya rumah kebalik kursinya di atas oh malik ada malik malik itu dimana apa masih belum itu pak punagung ada ada malik itu penasaran pernah dengar malik bucah itu pak pinggir ATM ATM benagung ya oke oke apa itu penasaran tuh kok sering temannya papaji posting di malik cafe oke lanjut biasanya habis berhenti disitu habis berhenti maksudnya bisnya tempat 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 malik malik bis oh berarti yang ini ya berarti yang baratnya jalan ya ya oh dekatnya yang mau ketol yang mau arah ketol oh itu berarti dekat-dekatnya itu ya dekat-dekatnya oh dekat-dekatnya tempat gym itu ya ya gym oh gym oke 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 ini yang kedua ini cermin cekung itu dipakai untuk apa apa ini anak apa ini gambar apa ini lampu center lampu center gak ada lampu center reflektornya itu dari cermin cembung gak ada oke lanjut apa ini apa kira-kira ini apa ini apa ini oke masak gitu ini masak dengan cara matahari kira-kira kira-kira matahari maling-maling ini ini masak ayam ini enak ya enak kalau kita ini 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 pernah dulu ya sampai sekarang pun ada juga orang yang pakai ini ini mumpungkan sekarang panas-panas ya iya betul gak iya solar cooker masak pakai solar pakai matahari jadi enak mamamu gak kalong apa namanya gak kalong apa LPG ini bisa kalau kalau masak air masuk akal pakai ini ya iya suwe gak kemarau kalau masak ayam apa namanya ya harus ditunggu memang kalau masak pakai matahari harus ditunggu ya karena panasnya kan gak teratur nanti bisa gosong ini ini salah satu manfaat ini di luar negeri banyak orang-orang yang apa masak pakai ini ya luar negeri lah ini ini di luar negeri sih tapi di Indonesia pernah ada orang buat juga ada kalau gak salah di Indonesia itu warung warung ayam panggang masaknya pakai matahari ada warung ini seperti itu jadi sensasi makan tapi tidak pakai api tapi pakai apa pakai matahari 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 ini mau mantul mantul sama kan juga negara api waktu menyerang kan juga harus yang hari iya betul gak iya kalau di film avatar ya iya oke avatar itu gitu ya film yang apa biru kalau papanji suka yang kartunya kalau avatar oke sekarang ini gak dikecil apanya arif ini ya ayo arif dibaca arif yang sifat-sifat cermin cembuk cermin 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 cembung maya bak gak maya cermin cembung coba maya halo may maya 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 milu Maya ada coba Maya Halo Maya Halo Maya Halo Maya Maya Mana Maya 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 Oke Ayo mbak dibaca Maya Maya Kayak gak ada sinyal Maya ya Kalau gitu Arum Sekar aja Ayo mbak Arum Arum manis Arum Sekar Kenampakan bayangan pada cermin cembuk Kaitu cembuk Maya Kekak Dan diperkecil Dari ukuran benda yang sebenarnya Maya lagi guys Oke Cermin cembung Jadi cermin cembung itu Di jarak manapun Di jarak manapun Dia selalu tegak Dia selalu tegak Dan selalu diperkecil Contoh benda cermin cembung Yaitu Paling banyak kita gunakan apa ya Dalam kehidupan sehari-hari Kalau saya gunakan buat makan Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari Kaca Sebentar ini kita Share dulu Bapak 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 Ada kaca Kaca Sepion Betul gak Oh iya Sepion itu bentuknya apa Bentur Ada yang tahu gak ini Awal mula Kata Sepion 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 itu dimana Sepion itu Sepion itu dimana Sepion Sepion gak Contoh Sepion 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 ya Ini Mana 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 mana-mana nah itu di depan ngarpi ngarpi lo anda itu kaca sepion itu kan terbalik ya kamu baca itu tulisnya terbalik gak ya kan terbalik kan bayangannya terbalik iya oke dulu begini dulu itu ada yang tau gak kenapa itu dinamakan sepion ada yang tau gak ya enggak 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 tahu mau saya cerita terserah waktu itu waktu itu motor itu kan orang hantulkan sendiri belum apa belum apa belum belum ada sepion dulu motor itu belum ada zaman dulu belum ada ya waktu itu jurni 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 sama jurno mau ke surabaya pasuran pada waktunya live kan gak ada sepion kan ya airnya jurni pada yoni namanya yono sepion kanan sepion sepion mobil kiri juga gitu banyak sepion sepi 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 ini sepion oke lanjut ini ini ya nongkong mongkong termindatar ada wajah ada maya kita pantulkan ini ya sifatnya terbalik ya tipe kecil ini ya ini mas ini alasan alasan mengapa alasan mengapa sepion itu pakai kaca cembung bayangkan kalau pakai kaca datar ya po balik enggak kaca kaca cembung maupun kaca datar bayangkannya gak kebalik kalau dari atasnya kan tetap ya kan cuma kanan kirinya aja kan dia tetap tegak kan bayangkannya tetap tegak kalau dipakai kaca datar kalau dipakai kaca datar maka bayangkannya kan apa ayo coba buka lagi yang bukumu sifat sifatnya kaca datar apa yang nomor satu kalau enggak serang yang nomor satu apa coba dibaca apa yang nomor satu bayangkan kalau sepion ini pakai kaca datar bentar cermin datar kalau cermin datar ukuran besar dan tinggi bayangan ya ukurannya besar dan tingginya bayangan bayangan sama dengan ukuran benda coba ini waktu yang mepet ya Pak Panji sebenarnya kalau dalam belajar itu ya kalau dalam belajar itu kalian yang menjawab bukan Pak Panji yang menjawab kita memang kita memang waktunya terbatas ya jadi kalau kamu yang menjawab sendiri itu nanti kamu akan ingat selamanya tapi kalau Pak Panji yang menjawab kamu cuma ingat hari ini besok mungkin bayangkan kalau kacanya datar kan sifatnya tadi sama kan ya tapi kalau pakai kaca cembung bayangan itu bayangan kan mobil apa mobil truk besar itu 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 kan mobilnya besar apa enggak ada lihat ya 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 aku tanya mobilnya itu besar apa kecil mobilnya bentar bentar tapi karena sifat cermin cembung itu bayangannya diperkecil dari ukuran yang sebenarnya ya apa manfaatnya kira-kira bayang nggak kalau sepion pakai sebion apa 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 kalau kalau kita pakai cermin datar sebion maka kacanya harus besar sebionnya harus besar kenapa agar kelihatan apa gelapang agar kelihatan semua kan gitu tapi karena manusia itu pinter tahu bahwa sifat cermin cembung itu apa berkecil jadi walaupun sepionnya kecil tapi semua apa semua kendaraan bisa apa bisa terlihatan bayangkan kalau sepion sepionnya itu cermin datar dan ukurannya kecil seperti itu ada orang apa ada mobil kecil lewat atau motor lewat kaget nggak yang pengembutinya kaget kan atau malah bisa terjadi apa kita mau belok ke kanan kita kan di tol kan ada tiga jalur kita mau pindah jalur tapi sepionnya kita itu kacat kacat datar kita mau ke jalur cepat kita nggak melihat ada kendaraan buat kira-kira apa yang terjadi mobilnya tubru-tubru kayak di Cipularang nggak di Cipularang itu ya jadi jadi di di tol itu jadi di tol itu biasanya kalau kecelakaan gara-gara ini ada yang kenceng ada yang tiba-tiba belok pernah nggak kamu mungkin sama ayamu ya atau sama siapa gitu tiba-tiba ada orang belok gitu nggak pernah nggak pernah ya ada yang pernah nggak kamu naik mobil terus di disana itu ada motor tiba-tiba belok aja mendadak iya anggil 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 iya mamak kakek mamak tapi bukan mamaknya kelas 4 A bukan ya mamak itu kan kalau di video tiktok itu banyak ya tiba-tiba belok aja itu kan itu itu karena apa nggak lihat spion seharusnya riting kanan bilang zaman sekarang riting kanan meluk kiri kanan minggu manan yaitu ya riting nang minggu oke lanjut ya lanjut contoh-contohnya lagi ini apa ini ini itu fungsinya ini pertikaan perempatan ini ini pakai cermin apa ini cermin apa itu cermin cembung cembung kalau datar harus cermin besar biasanya ini dipakai di perempatan pertikaan atau di tigaan ini ada ini fungsinya untuk melihat terlihat ada mobil misalkan ada mobil misalkan kita mau belok 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 ini biasanya gini ini biasanya dipakai di pertigaan jalannya agak sempit biasanya diberi ini kenapa karena pada waktu belok bersama biar enggak kaget atau jadi kalau kita lihat oh disana sepi gitu kan gitu ya atau kalau kamu pernah ini siapa yang pernah ke Banyuwangi nah kalau kamu pernah ke Banyuwangi kamu lihat lewat hutan dari Jumur ke Banyuwangi itu kalau di gunung-gunungnya itu kalau enggak salah ada cermin begini banyak di gunungan juga banyak tidak terjadi kecelakaan ini salah satu manfaat salah satu manfaat apa cermin cermin cembung nah ini ya udah nanti kamu coba nanti kamu coba sayur sop ini sendoknya sayur sop yang ada dua cermin kan ya betul ada yang cembung ada cekung kan yang dalam itu cekung yang luar itu cembung nanti kamu dekatkan jauhkan dari mata dekatkan jauhkan dari mata kemudian kamu balik kamu balik yang cekung nanti ada satu waktu matamu terbalik waktu kamu tidak bisa melihat cahaya yaitu yang terima kasih ini ini balik lagi yang mana sebentar kan itu kan kebalik nanti kamu coba nanti kamu coba kamu tekankan nanti penjelasannya seperti ini nanti ada satu titik tegak tegak diperbesar terbalik nanti ada satu titik ada satu titik seperti ini nanti bisa lihat yang saya coret merah ini tidak terbentuk bayangan tidak tidak terbentuk bayangan saya jangan dipanggil terus kasihan tidak boleh begitu lanjut 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 gini jadi kalau menjekung apa namanya ada satu titik nanti kamu ya ada satu titik gini kalau dia sangat dekat perhatikan ini panci lingkar yang biru ada satu titik ini satu jarak maka bayangannya akan tegak tapi ada jarak tertentu nanti jarak tertentu nanti jarak tertentu nanti dia akan terbalik terus sampai jauh terbalik bayangannya satu titik satu titik nanti itu akan tidak terbentuk bayangan sama sekali ini tandanya apa ini tandanya apa ini ada satu titik dia tidak terbentuk di mana di F ini kalau enggak salah F itu titik fokus kalau tidak tidak ada fokus jadi pada satu titik fokusnya tidak ada bayangan at tim at tim at tim tapi pada titik fokus yang kedua tapi ini enggak perlu saya sebut nanti SMP aja atau kalau kamu waktu masuk nanti ingin tahu Pak Pak Panji Pak maksudnya cermin cekung ini ya oposnya R1 R2 R3 R di PSI atau kalau penasaran kamu cari aja di 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 youtube itu ada juga penjelasannya kenapa kok seperti apa seperti itu oke dari Pak Panji ya bisa dihapus corot-corotnya ya opos R3 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 oke terima kasih ya oke 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 kalau gitu kita akhiri dulu ya materinya sampai saat ini berapa satu sesi ya hari ini satu sesi Pak Panji ini langsung setelah ini Pak Panji langsung capcus ke sekolahan langsung ada tugas jadi Bapak Ibu Guru nanti 8 sampai sampai siang atau sampai sore hari ini berjakan tugas Pak Panji sih pengennya 2 belum belum 4 5 cerita ya Pak 4 menit ya Pak berdoa mulai sebentar sebentar ada pertanyaan gak 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 ada ada PR pak enggak memang ada PR kemarin ada PR kok oke sebenarnya PRnya itu PRnya itu sudah saya bahas baru saja kita bahas bersama Masa betul yang mana Mas halo PR ini harus dapat 100 gimana Pak gampang itu di Bupenang kan ada tapi kamu kamu terus di buku tulis kemana cukup lele cukup lele lele wik di buku tulis buku tulis buku buku tulis pak silahkan Pak Panji diminta hari ini puri untuk menutup kita akhirin hari ini sampai sejak 3 4 3 jadi jam 4 3 dapat tiga ya kan udah ayo sekar sekar mbak sekar oke sekar kita dipimpin untuk bergerak teman-teman kita akhirit dulu begitu ya teman-teman kita akhirit dulu kajaran hari ini bergerak dimulai mbak 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 Ini hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa